Rekan-rekan Akademia, kita lanjutkan. Bagaimana dari sini? Ini sudah saya save. Kemudian kita menguji model. Jangan lupa view-nya kita pindahkan dulu ke landscape A4. Nah, untuk menguji model, ini yang disebut dengan structural equation model. Kita, visit intention ada di kanan, perceive value, destination personality, ini ada di bawah, ya ini. Oke, jika Anda menyimak video-video saya sebelumnya, jadi tahun ini saya sedang banyak bermain dengan 6 variable saja. 6 variable itu destination image, destination personality, visit intention, dan perceive value. Dua lagi adalah novelty seeking, dan satunya lagi destination, eh, apa? Satunya lagi apa coba? Self-congruence, ya itu yang sedang saya ini. Ini, jadi saya hanya bongkar pasang saja, gitu loh. Dan topik-topiknya saya, sorry, topik-topiknya saya perkaya saja, gitu. Oke, ini model pertama kita, Fit ya, sebentar, ini saya save dulu, lalu saya save as. Kenapa saya save as? Supaya, ini kan pasti akan ada indikator yang mungkin akan saya buang, ya. 4645, 4645 tuh, 4645, dia minta saya tuh meng-convariankan ini, gitu. Kita lihat hasilnya seperti apa, tapi ini mungkin bukan pilihan. Ini udah fit langsung. But however, saya nggak begitu suka dengan model yang kurang, gitu loh, kokoh. Jadi, saya mendingan meng-convariankan ini, yang saya lakukan adalah kita mencari di modification indices ini, ini disarankan bahwa perceived value ke destination, Nah, disarankan begini, ini sarankan berikutnya. Kita cek. Sudah fit. Ya, tapi kita lihat lagi bahwa destination image berpengaruh terhadap visit intention, katanya. Jadi, lagi. Jadi, nggak ada yang dirontokin. Nah, artinya model ini fit ketika kita lihat dan hasilnya pun bagus semua. Ya, CR-nya itu di atas 1,98. Artinya, guys, bahwa... Sudah, saya nggak usah mengolah data lebih banyak lagi. Karena ini sudah fit. Sekarang tinggal bagaimana yang kita nampilkan, yang ini. Seperti nggak sih? Nah, ini kan masih kacau, nih. Kacau, kacau, kacau. Jadi, eh... Gimana dia? Ini kan masih ke... Masih kealingan gitu loh. Masih kealingan ini. Jadi, artinya ini harus... Ini modelnya. Seperti ya. Ini sudah selesai ya. Saya cuma... Bagaimana membuat... Ini lebih nyaman lagi gitu. Angka-angkanya itu biar biasa kelihatan. It is better. It is better now. It is better now. Oh ya, jangan lupa. Ini standard estimate. Oke, begitu. Semoga video ini membantu Anda. Kita coba di video berikutnya ya. Kita menguji model yang lain. Sampai ketemu lagi. Semoga membantu. Ya.